Ya saudara, keharusan bertiam diri di rumah selama wabah COVID-19 memang membuat jenuh banyak warga, termasuk bagi istri seorang prajurit ini. Untuk mengurangi kejenuhan sekaligus membantu perekonomian keluarga, ia pun membuat keripik kentang berbagai rasa. Inilah pasangan suami istri Serkaku Syaryanto dan Suprapti, warga Keluran Padukuhan Keraton, Kota Pekalongan. Adanya pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih melanda, membuat mereka berkreasi membuat sesuatu yang berguna, lebih bermanfaat untuk menambah income keluarga. Suprapti saat ini berkreasi membuat keripik kentang dan telah berhasil memikat para penggemar cemilan, terutama kaum ibu-ibu. Pembuatan keripik kentang ini tidaklah sulit. Kentang yang sudah dikupas kemudian diiris-iris, setelah itu digoreng hingga matang. Kemudian apabila ingin menambahkan rasa, bumbu rempah dibersiapkan dan dijadikan satu di pengorengan. Ada dua varian rasa keripik kentang yang dijual oleh Suprapti, yaitu balado dan gurih renyah. Awalnya, Suprapti hanya mencoba-coba saja. Berbekal kemampuan yang didapat dari saudaranya dan membaca melalui media sosial. Saat ini sudah banyak pesanan yang datang, baik dari dalam kota maupun luar kota. Awal mulanya, tadinya sebenarnya hanya untuk hidangan lebaran. Karena lebaran, roti mungkin sudah bosan, saya pikir pakai keripik kentang lah, coba buat dihidangan di meja. Terus, pas itu ada teman datang, mencoba nyicipi, katanya enak. Terus minta pesan, minta dibikinkan. Saya pikinkan lah. Apabila saya bikinnya lebih, sekalian saya pasang iklan di status WA. Eh lah, terus kok banyak yang pesan. Untuk saat ini keripik buatannya, dibanderol dengan harga kemasan plastik seharga Rp 12.500, dan kemasan box kotak dibanderol dengan harga Rp 15.000. Untuk pemasaran melalui media sosial, warga juga bisa datang sendiri ke rumah Suprapti. Arie Himawan, Kompas TV, Pekalongan.